Dara manisku Dari sekedar band kompleks, Kus Bersaudara mengepakkan sayap menjadi band profesional. Dimulai dari rekaman pertama mereka di perusahaan rekaman Irama di Cikini, Jakarta Pusat. Sejumlah lagu karya Tony Kuswoyo mengisi album pertama mereka seperti Dara Manisku, Jangan Bersedih, Harapanku, Dewi Rindu, dan Bis Sekolah. Piringan hitam membawa efek popularitas bagi Kus Bersaudara. Mereka pun semakin terkenal dan mendapatkan banyak tawaran manggung. Namun setelah album pertama keluar, John mengundurkan diri dari band. Sehingga personil Kus Bersaudara tersisa empat orang. Yanni Tony, Nomo, Yon, dan Yokuswoyo. Om Yon, ketika pertama kali terbentuk mulai dari Kus Bersaudara, itu saat itu Om Yon umur berapa ya? Wah, saya masih ya remaja lah. Masih remaja lah untuk saya. Oke. Ini ada satu cerita yang saya sempat dengar ya. Iya. Ketika pertama kali rekaman untuk menjadi album pertama, itu kan luar biasa. Memerlukan energi yang luar biasa. Tidak kenal waktu. Ditanya, Om Yon sempat menangis, Tom. Betul. Betul. Dulu itu kan cuma dua track ya. Apalagi dulu studio Irama itu di belakangnya ada railroad kan, jalan kereta api. Ini udah mau koda, kereta api liwat. Mesti ulang dari mulai lagi. Wah, sampai saya setengah mati itu. Sampai nangis saya, betul. Waktu itu nangis. Walaupun saya udah dewasa, tapi saya nangis gitu. Karena nangisnya karena apa ya. Aduh, gimana sih ini kok enggak? Rampung-rampung gitu, enggak selesai-selesai. Lebih karena letih atau karena apa tuh waktu itu? Ya campur aduk. Ya karena letih, ya karena jengkel gitu. Kita udah setengah mati. Waktu itu kan dua track. Jadi, saya waktu itu accompaniment gitar. Kalau melodinya kan Tony almarhum ya. Saya accompaniment gitar. Terus yang main pas itu kakak saya yang paling tua. Cuma karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Karena dia waktu itu megang pelaksana untuk pembangunan udara Indonesia. Jadi, udah kalian main sendiri. Apalagi setelah ada elektrik bus itu ya. Jadi, saya pakai bus listrik. Akhirnya saya pegang bus. Kurang kopi. Makanya itu, yang rambutnya putih-putih sedangkan kopi. Kalau sana kopi hitam terus. Terima kasih telah menonton! 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 Seperti itu sempat tangis, ya emosional lah ya, tetapi ternyata sekarang setelah berpuluh-puluh tahun kan ketahuan ternyata jaya dan besar namanya, itu apa rasanya? Tapi begini ya, sebetulnya kami itu nothing lah, gak ada apa-apa kalau gak ada penggemar. Saya seperti biasa, seperti orang biasa, tapi karena kita banyak penggemar ya itu, ya ini namanya karunia kalau saya bilang. Jadi itu yang saya syukuri, saya nikmati sampai akhir ini. Makna fans bagi Kusmas? Bagi Om Yok sendiri? Buat saya, ya saya berterima kasih banyak kepada fans, karena kalau tidak ada mereka, kami nothing, ya nothing. Saya masih ingat waktu itu dikasih pesan sama Paul Vos, orang Amerika, dia selalu mengingatkan kepada kami, be the simple Kusbrothers. Itu saya pegang sampai sekarang. Memang gak ada gunanya kita sombong-sombongan buat apa sih? Kita sesama kok, bahkan kita tuh sebenarnya semua saudara gitu. Kalau kita kembalikan ke asal-usul kan dari Adam awal, itu emang gak mau saudara. Makanya saya juga buat lagu, kita semua bersaudara, walaupun berbeda kulitnya. Dan kita harus bersyukur tinggal di Nusantara ini, karena di Nusantara ini sangat-sangat luar biasa. Dari 340 suku bangsa, berbeda bahasa dan budaya, tapi mampu disatukan. Dari mulai disatukan dengan Sumpah Palapa, sampai disatukan dengan Sumpah Pemuda. Itu sebenarnya sampai sekarang, kami selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena disitu sudah kita ikrah bersama, satu bahasa, satu negara. Kalau tanah air kita, itu saya tetap, tanah air kita Nusantara. Sampai kiamat ya tanah air kita Nusantara. Nusantara, betapa indah Nusantara, betapa sayang Nusantara, undai yang bermata. Nusantara, betapa kaya Nusantara, betapa sungguh Nusantara, dikatul istiwa. Namun begitu besar kecintanya terhadap tanah air, begitu juga kosmos, ada lagu-lagu yang seperti Nusantara. Itu juga untuk tanah air ini. Jelas, itu kami menyampaikan pesan melalui musik. Jadi, kalau Anda mendengarkan lagu kami dari Nusantara 1 sampai Sekian, itu ingin menganamkan rasa memiliki dan mencintai. Kita harus berbangga dengan itu. 340 suku bangsa loh, berbeda bahasa dan budaya, mampu disatukan. Ini luar biasa. Eropa cuman berapa sih? Kita 340. Makanya, ada lagu yang mungkin Anda pernah dengar ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Kan gitu? Dan di dalam kitab-kitab yang saya baca, misalnya dari Bible, kebenaran itu munculnya dari timur, seperti pilat menyambar. Bagaimana musisi-musisi muda saat ini? Apakah menurut Om, mereka cukup menggunakan sebagai musik itu untuk mengajarkan rasa cinta, atau menanamkan rasa cinta terhadap tanah air? Begini, kalau kami memang kukuh ya, kukuh berpegang pada segala sesuatu itu untuk negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Tapi kadang-kadang, musisi yang sekarang itu dipengaruhi oleh produser, kamu buat lagu dong seperti ini. Artinya apa? Yang dipentingkan, yang ditamakan adalah komersilnya. Kalau kita nggak pernah mikir itu, nggak pernah. Nah, kalau masalah rejeki, ya itu ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita semua. Justru sekarang ini saya mensyukuri, saya nikmati apa yang telah diberikan kepada kami. Drummer kami, itu Mas Nomo itu, dia suka bisnis gitu. Nah, kemudian Alamur Mas Tentu mengatakan, kamu ini mau bisnis atau mau main musik?